Intro Berita Sumsel 24 jam hari ini Manajemen Harian Umum Palembang Express dan Palpres.com kembali mempererat silaturahmi dengan para pejabat di jajaran Kodam 2 Sriwijaya Kedatangan para manajemen ini diterima langsung panglima Kodam 2 Sriwijaya, Majen TNI Agus Soehardi Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Bintang 2 ini memastikan kerjasama antara Palembang Express dengan Kodam 2 Sriwijaya terus berlangsung Manajemen Harian Umum Palembang Express dan Palpres.com kembali menjalin silaturahmi dengan para pejabat di jajaran Kodam 2 Sriwijaya Rombongan yang dipimpin Jenderal Manajer Harian Umum Palembang Express, Trinur Wanto, diterima langsung panglima Kodam 2 Sriwijaya, Majen TNI Agus Soehardi Terlihat hadir Asisten Intelijen Kolonel Infantri Priyanto Eko Widodo, Asisten Teritorial Kolonel Arhanut Fitrizal Setiawan, dan Kapendam 2 Sriwijaya Letko Chachyono Marjono Dalam kesempatan tersebut, Pangdam 2 Sriwijaya memastikan kerjasama yang sudah dibangun dengan Harian Umum Palembang Express akan terus ditingkatkan Bahkan kerjasama akan diperluas hingga ke wilayah Kodam 2 Sriwijaya dengan berlangganan koran digital Mulai dari Sumatera Selatan, Bangka Blitung, Bengkulu, Jambi, dan Lampung Harapan kami seperti yang dulu, tapi seragul-lagu memberikan maksudan kepada kami Kami menyadari bahwa sesuatu apa, seperti lihat dari luar, mungkin biasanya ada hal-hal yang kurang, dan ada hal-hal yang kurang Kalau kami di dalam ini kan, kami merasa lebih terus saja, seperti yang dilihat dari luar, oh ternyata ada sisi yang harus diperbaiki Sementara itu, General Manager Harian Umum Palembang Express, Tri Nurwanto mengaku berterima kasih atas jalinan kerjasama yang sudah terjalin selama ini Kerjasama publikasi antara Palembang Express dengan jajaran Kodam 2 Sriwijaya Sudah terjalin pada masa Majen TNI Purnawirawan, Bambang Budiwaluyo, yang waktu itu menjabat sebagai Pangdam 2 Sriwijaya Masih kata Tri Nurwanto, pertumbuhan teknologi membuat Palembang Express berkembang sebagai koran digital Koran dengan jangkauan yang sangat luas inilah nantinya yang akan didistribusikan ke jajaran Kodam 2 Sriwijaya Pemirsa Bang Sumselbabel melaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa di Hotel Windem kemarin Dalam rapat ini disepakati adanya perpanjangan masa jabatan untuk dua direksi, yaitu Direktur Pemasaran dan Direktur Umum Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu bersama sejumlah kepala daerah di Kabupaten Kota di Sumsel dan Bangka Belitung Hadir dalam rapat umum pemegang saham luar biasa di Hotel Windem OP kemarin Dalam rapat ini para pemegang saham sepakat untuk memperpanjang masa jabatan dua direksi Bang Sumselbabel Yaitu Direktur Pemasaran yang dijabat oleh Antonius Prabowo Argo dan Direktur Umum Sami Ludin Gubernur Sumatera Selatan menjelaskan perpanjangan masa jabatan untuk dua direksi ini sebagai penghargaan yang diberikan kepada direksi berprestasi Sementara itu, Komisaris Utama Bang Sumselbabel, Edi Junaidi menjelaskan Kedua direksi Bang Sumselbabel akan kembali mengembang jabatan empat tahun ke depan hingga Januari 2025 nanti Dikatakan Edi, kinerja bang yang sangat baik meski di tengah pandemi saat ini Menjadi pertimbangan pokok kedua direksi melanjutkan jabatan di periode kedua Jadi pertimbangan pokok itu adalah seperti yang disampaikan tadi Bahwa kinerja bang kita ini sangat baik walaupun kondisi COVID-19 yang dirasakan oleh orang-orang lain Namun Alhamdulillah Bang Sumselbabel bisa mencapai target yang telah dibuat menjelaskan Reporter dan Juru Kamera, Betanika Susmanda, Palpres.com Mediasi antara sopir dan kernet mobil tanki subkontraktor PT Seleria Merangin Dua Musirawas Utara yang merasa diberhentikan sepihak dengan pihak perusahaan belum mencapai kesepakatan Bahkan jalannya mediasi yang digelar di kantor camat Rawas Ilir Selasa kemarin Sempat diwarnai debat panas antara kedua pihak Mediasi antara sopir dan kernet mobil tanki subkontrak PT Seleria Merangin Dua Musirawas Utara digelar selasa kemarin di kantor camat Rawas Ilir Terut hadir dalam mediasi itu perwakilan PT SRMB Dua perusahaan subkontrak PT SRMB Disnaker Trans Muratara serta aparat Polres Muratara Dalam mediasi itu sempat terjadi debat panas antara kedua pihak Yang saling mengumumkakan argumennya masing-masing Namun sebelum debat panas berlangsung jauh Kedua pihak dapat diredam oleh pihak-pihak terkait Usai mediasi, Dian Chandra dan Junet selaku koordinator mewakili puluhan pekerja yang diberhentikan Menegaskan mediasi tersebut tidak menemukan hasil apapun Bahkan termasalahan mereka malah diarahkan ke Disnaker Trans Muratara di tingkat kabupaten Selama perusahaan dalam hal ini dari raya Dia tetap menyerahkan kepada PT SAPKON, PWS, dan SPP tadi Nah kapasitas kami menuntut disini kan kapasitas guna itu pemberdayaan masyarakat Terutama masyarakat desa yang kena dampak lingkungan langsung Itu keadilannya disitu Tapi pada intinya kami sekarang ini dari pekerjaan yang sudah bekerja Sudah bekerja tapi diberhentikan Bentar, keadilan Sementara Ansori, kepala lapangan PT SRMD dari awal pihaknya mengatakan Bahwa tuntutan para sopir dan kret adalah ranah PT PWS dan PT SBP selaku subkontrak PT SRMD Dari awal sebetulnya selera itu sudah ngomong ya bahwa ranahnya ini adalah ranah PT BWS dan SBP Selera itu kontraknya dengan mereka itu adalah penganggutan minyak Jadi dengan jumlah roteng dan tenaga kerja Itu selera itu bukan gak mau tahu ya Tapi jelas itu bahwa kontrak kami tolong dianggut minyak ini Dengan jumlah roteng berapa dan kerewan berapa Jadi kalau permasalahan ini ya sebetulnya ranahnya SBP dan PWS untuk menyelesaikan Sedangkan Peri, Kabin Hubungan Industrial Disnaker Transmuratara Minta agar pihak-pihak untuk melengkapi data terkait masalah tersebut Baik perusahaan penerima pekerjaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja dan perusahaan pemilik kerja Harusnya kontrak kerja ya pekerja dari PBBS Pada sebetulnya hari ini Tentunya kami mengharapkan pada para pihak yang terkait dengan permasalahan penyelesaian hubungan kerja Kami sudah tulis sektor ketenang kerjaan Sebaiknya kami harus disampaikan pada minyak terkait selisai kerjaan Yang berhubungan dengan masalah ketenang kerjaan Pada kesempatan ini itu masalah pemutusan hubungan kerja Kalau habis kontraknya pekerja karyawan di PBBS Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini Acara pisah sambut Kepala Rutan Kelas 2B Prabu Muli Lama Reza Median Sapurnama Dan penggantinya David Rosehan Selasa kemarin digelar di Aula Rutan Kelas 2B Prabu Muli Dalam acara itu Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sumatera Selatan Alfie Zahrin Kemas minta agar Kepala Rutan yang baru dapat meraih status wilayah PBBS Korupsi yang belum tercapai Setelah serah terima jabatan digelar 11 Januari lalu Selasa kemarin digelar acara pisah sambut Kepala Rutan Kelas 2B Prabu Muli Sebagaimana diketahui saat ini David Rosehan resmi menduduki posisi Kepala Rutan Kelas 2B Prabu Muli Menggantikan Reza Median Sapurnama Acara pisah sambut yang digelar di Aula Rutan berlangsung khidmat Selain dihadiri seluruh pegawai Rutan Prabu Muli dan istri Kepala Rutan Baru dan Lama Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sumatera Selatan Alfie Zahrin Kemas Dalam kesempatan itu Alfie Zahrin Kemas berharap Kepala Rutan yang baru bisa membawa Rutan Prabu Muli jadi lebih baik lagi Dan meraih wilayah bebas korupsi yang belum tercapai Dia tentu saja yang kita harapkan lebih bagus lagi dari yang udah sekarang Kita ini ada satu yang belum tercapai Rutan Prabu Muli melaih rendikan WBK Ini mesti dikenjol Pak Tari katanya ini seluruh sumsel tidak mendapatkan WBK Apa pendalaan itu? Kendalanya ya mungkin banyak kendalanya itu kan Sebanyak-banyak yang meraih WBK Rabu Muli seluruh jajaran Rutan sesumsel Kita usulkan untuk meraih rendikan WBK Ditambahkan Alfie Zahrin disiplin pegawai dan warga binaan juga dirinya harap dapat lebih ditingkatkan Khususnya dalam memberantas peredaran narkoba di dalam rutan Seluruh pegawai apalagi warga binaannya Kita berkomitmen berantas narkoba ini Harus bersih-bersih Sanksi kalau pegawai ada dua sanksi Sanksi administrasi kepegawaian atau sanksi pidana Demikianlah berita sumsel 24 jam hari ini Saya Sri Depi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa